Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are my beloved students? How are you today? I hope all of you are fine and always happy Welcome to my English lesson videos Sayang and meet again with me Miss Anissa Mahadani as your English teacher Sayang, pada minggu ini kita akan belajar tentang bab 9 tentang part it there Nah disini part it there Kira-kira tentang apa saja yang kita pelajari Disini ada 2 material yang kita pelajari Yang pertama yaitu expressions to ask for permission Dan selanjutnya ada expressions of notices Jadi apa sih arti dari expressions you ask for permission and notices Untuk mengetahui lebih dalam lagi Saya akan disimak videonya Dan sebelum disimak videonya Kita sama-sama berdoa terlebih dahulu Dan kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Dan sayang Jangan lupa untuk menyiapkan buku tulis Serta alat tulisnya ya sayang Dan jika ada hal-hal yang perlu dicatat Silahkan kalian catat Dan sayang I hope you can Jadi setelah pembelajaran ini Miss harap kalian dapat Menyebutkan beberapa rambu-rambu lalu lintas Dalam bahasa Inggris dalamnya Percaya diri? Setelah itu Setelah itu kalian dapat menjelaskan pengertian Dari SKM for permission and giving notice Dengan tanggung jawab Dan belas Kalian dapat menyebutkan beberapa ungkapan Tentang SKM for permission dalam bahasa Inggris Dengan percaya diri Dan Keep watching at the end Kita mulai ya sayang First We will learn the vocab about Hmm Yang tadi Rambu-rambu lalu lintas Jadi Sebelum kita memasuki materi Expressions Iya To ask permission And notice Miss Jadi disini Miss ingin kalian Untuk mengulas-ulas lagi Quasa kata tentang rambu-rambu lalu lintas Seperti pembelajaran yang sudah pernah kita pelajari Jadi kita sama-sama sebutkan ya sayang Seperti biasa You have to Please turn and wait after me Kalian diminta untuk mendengarkan Setelah mendengarkan kalian ikuti Miss ya sayang Yang pertama Yaitu ada Be careful Be careful Be careful Yang artinya adalah Hati-hati And next Yaitu ada Cross here Cross here Yang artinya adalah Menyebrang disini Next Don't eat or drink in the library Don't eat or drink in the library Dilarang Dilarang Minum Atau makan Atau makan Di dalam perpustakaan Miss ulang ya sayang Don't eat or drink in the library Dilarang makan atau minum di dalam perpustakaan Next Don't enter Don't enter Artinya Dilarang Dilarang Ayo Masih ingat Ya Hebat Dilarang Masuk And next Don't stop here Don't stop here Dilarang Berhenti Disini Next Next Give off the grass Give off the grass Yang artinya adalah Dilarang Menginjak Rumput Atau Jangan Menginjak Rumput Next Keep silent Keep silent Harap Tenang Atau Jangan Berisik And next Leader here Leader here Leader here Leader here Yang artinya adalah Membuang Sampah Disini Atau Buang Sampah Disini Next Don't smoke In this Area Don't smoke In this Area Dilarang Merokok Disini Next Park here Park here Park here Artinya Parkir Disini Next Turn left Turn left Turn left Yang artinya yaitu Belok Kiri And last Turn right Turn right Yang artinya adalah Belok Kanan Oke Next Next Nah And now Kita akan belajar tentang Expression to asking for permission and giving notice Expression to asking for permission and giving notice Expression to asking for permission and giving notice Jadi Expression sendiri itu artinya adalah ungkapan Asking itu adalah meminta permission adalah izin Giving notice itu adalah memberi pemberitahuan Nah Jadi sekarang kita akan belajar matanya tentang ungkapan untuk meminta izin dan juga memberi pemberitahuan Nah Yang pertama kita akan bahas dulu tentang asking for permission atau meminta izin Jadi disini ada beberapa kalimat yang akan kita pakai yaitu yang pertama ada Excuse me may I bla 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 Nah jadi disini jika kita ingin meminta izin selalu ucapkan atau dahulukan dengan mengucapkan kata Excuse me may I bla 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 Yang artinya yaitu permisi bolehkah saya titik 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 Nah selalu menggunakan excuse me may I Nah nanti bla 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 nya boleh kalian isi dengan kalimat yang lain Nah disini contohnya Excuse me sir may I cross your Permisi pak Bolehkah saya menyeberang disini Hikmis ulangi ya Jadi contoh kalimat disini asking for permission yaitu Excuse me sir may I cross your Permisi pak bolehkah saya menyeberang disini Nah selanjutnya ada giving not a is atau memberi pemberitahuan Jadi disini ada sure Jadi kita bisa ucapkan hanya sure Atau tentu yang artinya tentu Dan juga kalau misalnya tidak boleh Itu kalian bisa jawab dengan No sorry don't bla 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 Jadi disini jika kalian sudah menggunakan No sorry kalian berikan penjelasannya lagi Kenapa sih gak boleh Disini ada contohnya Maaf tidak boleh Maaf tidak boleh Dilarang bla 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 Contohnya disini Misalnya ya Kita ulang dari yang asking for permission Excuse me sir may I cross your Permisi pak bolehkah saya menyeberang disini Nah lalu bapak-bapak tersebut menjawab No sorry maaf tidak boleh Don't cross here Dilarang menyeberang disini Cross over there Silahkan kalian menyeberang disana ya sayang On the zebra cross Disana ada zebra cross Untuk penyeberang jalan Nah sampai sini Get it sayang Faham Jadi nanti jika memang ada soal Yang manakah yang termasuk ke dalam kalimat Asking for permission Nah selalu di depannya Ada kata Excuse me May I Bla 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 Seperti itu ya sayang Dan untuk jawabannya Atau giving notice nya itu bisa dengan menggunakan Sure Atau No sorry Don't bla 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 Sesuai dengan nanti perintahnya disana Paham sayang Understand Alhamdulillah Semoga kalian memahami apa yang sudah miss jelaskan ya Amin I have some conclusion in here Jadi disini miss punya beberapa kesimpulan Yaitu tadi kita sudah belajar tentang Expression to asking for permission and give notice Yang artinya sendiri itu adalah apa tadi sayang Ia ungkapan untuk meminta izin dan memberi pemberitahuan Nah bagaimana sayang untuk pembelajaran bahasa inggris pada kali ini Sangat mudah bukan Iya Alhamdulillah sayang Semoga pembelajaran Semoga pembelajaran bahasa inggris memang selalu muda ya sayang Amin 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 ya roba amin Sayang untuk minggu depan kita akan belajar chapter 10 atau bab 10 Any discount Hmm Discount Kira-kira tentang apa ya Ada kata discount disitu Nah untuk memahami Materi lebih dalam lagi Selamat bertemu pada video selanjutnya I think enough Thank you for your kind attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Thank you Thank you